Ya semoga sukses ya bisnis-bisnisnya, teman-teman artis ya dan juga jangan lupa lah dibagi-bagi kesini. Iya lah, tes-tes terus sedikit lah ya. Boleh-boleh. Tapi itu loh bisa jadi satu motivasi juga untuk Anda di tahun 2018 nanti. Misalnya resolusinya mau bisnis, apalagi sekarang bisnis kreatif, industri kreatif tuh sedang diginjot sekali oleh pemerintah ya. Ya karena masalahnya seiring dalam perkembangan teknologi ya Pak Mirza, kebutuhan dan juga gaya hidup dari masyarakat pun tidak bisa lagi dilepaskan dari berbagai macam layanan ataupun juga produk-produk yang basisnya adalah bisnis industri kreatif. Hal inilah yang membuat pemerintah melalui badan ekonomi kreatif atau BKRAF membuat pertemuan tingkat dunia. Pertemuan tersebut diantaranya membahas dampak sosial ekonomi kreatif, potensi pasar, dan regulasi dunia tentang ekonomi kreatif. Kreatifitas manusia kini semakin diperhitungkan dalam perkembangan industri di dunia. Keliat industri kreatif seperti film, musik, fashion, kuliner, hingga pembuatan perangkat lunak kini telah menjadi gaya hidup yang tak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia. Hal ini membuat potensi berkembangnya industri kreatif semakin menjanjikan. Salah satu yang memilih untuk terjun di industri kreatif adalah Tita Larasati. Tita adalah komikus yang juga founder Bandung Creative City Forum yang menjadi wadah bertemunya pelaku industri kreatif di berbagai bidang yang ada di kawasan Bandung. Tita memulai terjun di industri kreatif tahun 2002 saat komiknya pertama kali dipamerkan di Festival Komik Nasional. Bagi Tita, potensi industri kreatif Indonesia yang cukup besar masih belum tergerap dengan baik. Kalau kita lihat ekosistem ekonomi kreatifnya, sebenarnya semua sudah secara pelan-pelan terbangun dengan sendirinya. Karena memang ini sistem yang organik, jadi kita nggak bisa menentukan mungkin polisinya yang ada pun harus sangat fleksibel untuk mengikuti perkembangannya. Berbagai potensi serta hambatan dalam industri kreatif inilah yang membuat badan ekonomi kreatif menyelenggarakan pertemuan persiapan World Conference on Creative Economy di Bandung. Pertemuan internasional yang digelar selama tiga hari ini dihadiri 12 negara peserta, diantaranya Perancis, Korea Selatan, Cina, Afrika Selatan, dan Australia. Pertemuan membahas berbagai topik tentang industri kreatif, seperti dampak sosial ekonomi kreatif, potensi pasar, serta regulasi dunia tentang ekonomi kreatif. Kita akan terdengar, jadi memang tidak langsung berdampak kepada para pelaku ekonomi kreatif ya, ini apa namanya World Conference ini, tapi menjadi pintu kita ke dunia. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia nanti akan lebih didengar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di tahun 2015, industri kreatif telah menyerap sebanyak 15,9 juta tenaga kerja Indonesia. Di tahun yang sama, industri kreatif menyumbang 852 triliun rupiah, atau setara 7,3 persen, bagi pertumbuhan ekonomi nasional atau produk domestik bruto Indonesia. Kedepan, industri kreatif diprediksi akan memiliki peran yang lebih penting dalam sektor perekonomian. Anda lihat Gojek, kapitalnya apa sih? Orang itu sebetulnya orang juga yang punya motor sendiri, dia ya kan? Anda lihat travel loka, kapitalnya apa? Tetapi dia bisa jadi unicorn, Anda lihat peer-to-peer lending. Jadi itu kalau in terms of value, itu bisa sangat signifikan. Seluruh hasil dari pertemuan internasional ini akan dijadikan rujukan untuk pertemuan utama di Bali tahun depan. Franky Hujaya, Bandung Terima kasih telah menonton!